Wabah COVID-19 menjadi momok yang menakutkan bagi seluruh masyarakat dunia. Selain telah memakan banyak korban, COVID-19 juga melumpuhkan perekonomian masyarakat. Seperti di salah satu pelabuhan di kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepi penumpang. Seorang agen speedboat, Rudy, menyebutkan, sejak maraknya wabah COVID-19 di Jambi, jumlah penumpang setiap hari terus turun hingga 70 persen. Yang berdampak, yang pendatang kurang, satu, dua, dua, perputarannya nanti. Dari kali ini, kalau bisa cepat antisimasi, adalah pos penjagaan di sini, atau macam-macamnya dari kesehatan, buat pos lain sempat. Jadi bukan apa di sini, namanya, itu pendatang. Hal senada juga disampaikan agen speedboat Kadir Fauzi, dampak COVID-19 membuat jumlah penumpang yang menggunakan jalur laut turun drastis. Untuk dampak corona ini, penumpang kita sampai turun 50 persen per hari. Mungkin ada harapan ke pemerintah seperti apa ini, Pak? Ya, harapan kita kepada pemerintah, bagaimana caranya untuk menanggulangi virus corona ini, supaya tidak menyebar lagi. Fauzi berharap pemerintah membuat langkah terkait pencegahan. Salah satunya membuat pos khusus pelabuhan di Kuala Tungkal untuk pemeriksaan penumpang. Agar penumpang yakin jika penyebaran virus tersebut dapat dicegah. Aryusuf Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.